Video sejumlah orang dari pondok pesantren yang ada di zona merah Gunung Semeru menolak dievakuasi viral. Video sejumlah orang dari ponpes di zona merah Gunung Semeru yang menolak dievakuasi itu viral setelah diunggah akun TikTok at Shea Fularief pada Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Dalam video itu terlihat kondisi kampung yang gelap karena hujan abu vulkanik. Sejumlah tim penyelamat pun menyisir rumah untuk mengevakuasi korban. Tim penyelamat lalu mendatangi sebuah rumah sekaligus pondok pesantren. Terlihat sejumlah orang pondok yang berdiri di luar rumah. Tim relawan lalu menemui seorang pria bergamis putih. Petugas menasehati pria itu untuk dievakuasi, namun ia menolak. Tim relawan juga sempat mengajak seorang pria untuk turun, namun dicegah oleh pihak ponpes. Dalam unggahan itu dituliskan jika video itu direkam pada minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 di wilayah Supiturang dan termasuk kawasan zona merah. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Sampai berita ini ditulis belum diketahui pasti nasib para santri. Sebelumnya, Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi kembali tepat satu tahun setelah erupsi besar Gunung Semeru pada Desember 2021 lalu. Erupsi ini berupa guguran awan panas yang mengarah ke sisi Kebokan, kecamatan Candipuro dan sisi Lanang, kecamatan Pronojiwo. Akibat erupsi ini sekitar 2.219 harus mengungsi.